Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ucapan itu dia sampaikan setelah Prabowo Gibran unggul di hasil hitung cepat Pilpres 2024 dari berbagai lembaga survei. Meski saat ini hasil hitung suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih berlangsung, Jokowi berucar sudah menyampaikan ucapan selamat kepada keduanya. Menurut Jokowi, dia menemui Prabowo dan Gibran pada malam usia pencoblosan 14 Februari, Jokowi menyatakan pertemuan tersebut dilakukan secara langsung. Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa ada satu orang lain yang mengikuti pertemuan tersebut, namun Jokowi tidak menyebutkan siapa sosok yang menyertai dirinya Prabowo dan Gibran semalam. Diketahui Prabowo Subianto sudah menyampaikan pidato kemenangan Pilpres 2024 dalam kegiatan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu Malam 14 Februari 2024. TKN Prabowo Gibran menggelar acara di Istora Senayan itu sebagai respon kemenangan di sejumlah Kujkon yang dikelar sejumlah lembaga survei. Dalam Kujkon Populi Center misalnya, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 59,20 persen. Sementara pasangan Anies Maimin meraih 25,16 persen suara, dan pasangan Ganjar Pranowo dan Malfud MD memperoleh suara 15,64 persen. Perolehan itu diraih saat data masuk mencapai 95,92 persen atau sebanyak 2.398 TPS dari target 2.500 TPS. Ada pun perhitungan suara Pilpres 2024 yang dilakukan KPU masih berlangsung. Hingga saat ini, hasil hitung cepat suara atau Rilkon KPU pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rekabumi Rekal masih bertengger di posisi pertama dengan perolehan suara 11.662.413 atau 55,97 persen. Sementara pasangan Anies Balswedan dan Moimin Iskander menempati posisi 2 dengan perolehan 5.118.083 atau 24,56 persen. Dan diurutan ketiga pasangan Ganjar Pranowo Malfud MD dengan perolehan suara 4.055.193 atau 19,46 persen. Di sisi lain, jurubicara Amin Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku telah bertemu dan memberikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rekabumi Rekabumi Rekam. Menurut dia, Jokowi semestinya menahan diri untuk bersikap karena Komisi Pemilihan Umum secara resmi belum mengumumkan hasil perhitungan suara Pilpres 2024. Saat ini, hasil yang muncul baru didapatkan dari berbagai lembaga survei melalui hasil Quichcon atau Hitung Cepat. Ia menyatakan tak membantah bahwa Quichcon sebagai metode perhitungan suara patut dipercaya. Hanya saja Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan hasil pemilu resmi hanya disampaikan oleh KPU melalui perhitungan bertahap. Atas dasar itu, Umar Dhani merasa sikap Jokowi berlebihan. Terlebih, situasi politik dan masyarakat saat ini belum kondusif setelah pemungutan suara Rabu 14 Februari 2004 kemarin. Selamat, selamat, selamat. Ketemu, ketemu langsung. Jangan tanya, jangan tanya. Pertanyaan, tidak. Tosong berapa sudah jelas tahu sama Pak Prabowo? Tanya. Pertanyaan, tidak. Pertanyaan, tidak. Pertanyaan, tidak. Dan saya berhati, dan saya menjaga, dan Sampai jumpa Scholars Pertanyaan Pertanyaan Terima kasih. Terima kasih.